Intro Lesti Kejorah diduga idap Stockholm Syndrome Wanita ini beri saran kepada Dede Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Lesti Kejorah diduga idap Stockholm Syndrome setelah keputusannya mencabut laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Rizky Bilar Artis cantik Desi Ratnasari pun sampai angkat bicara dan memberi saran kepada Lesti Kejorah Lantas, seperti apa saran Desi Ratnasari pada Lesti Kejorah? Banyak pro dan kontra setelah Lesti Kejorah mencabut laporannya tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Rizky Bilar Bahkan netizen yang awalnya mendukung keputusan Lesti Kejorah untuk spek up langsung mengucapkan kekecewaan Bukan tanpa alasan, pasalnya netizen hanya tak mau hal buruk terjadi Mengingat sebelumnya, Lesti Kejorah mengaku sempat dibanting hingga dicekik oleh Rizky Bilar Kekerasan tersebutlah yang membuat netizen mendukung Lesti Kejorah yang berani spek up dan melaporkan sang suami Namun, tak kalah, kasus sudah bergulir dan Rizky Bilar terbukti melakukan KDRT hingga ditetapkan sebagai tersangka Lesti Kejorah malah memilih berdamai dan mencabut laporannya Bahkan yang paling terbaru, Lesti Kejorah disebut sudah mau memaafkan sang suami dan tinggal serumah lagi Sontak saja, hal ini pun mengejutkan Menduga bahwa sang biduan mengalami Stockholm Syndrome Sekedar informasi, Stockholm Syndrome merupakan munculnya perasaan bersimpati terhadap pelaku kekerasan Sindrom ini terjadi ketika sandera atau korban pelecehan terkait dengan penculikan atau pelakunya Desi Ratna Sari pun memberikan tanggapan mengenai Lesti Kejorah yang mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar atas kasus KDRT Lesti Kejorah diduga terkena Stockholm Syndrome akibat dirinya mencabut laporan KDRT tersebut Desi Ratna Sari pun menyarankan agar Rizky Bilar dan Lesti Kejorah Sebaiknya pergi ke spikolog untuk memperbaiki permasalahan mereka Desi Ratna Sari juga merasa Lesti Kejorah berusaha untuk keluar dari jeratan Stockholm Syndromenya Desi Ratna Sari merasa keputusan Lesti Kejorah mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Karena ia merasa harus tetap bersama sang suami Mungkin saja bisa jadi terjadi pemikiran itu yang membuat dia merasa harus kembali kepada jalurnya Yang lama yang membuatnya merasa nyaman yaitu bersama suaminya Ungkasnya Sontak saja penjelasan Desi Ratna Sari itu menuai beragam komentar warganet Bahkan tak sedikit dari mereka yang kagum dengan pemikiran Desi Ratna Sari yang cerdas Terima kasih Terima kasih